Sejarah penggunaan jilbab di Indonesia Jilbab adalah busana muslim terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim Jilbab juga sering disebut sebagai hijab yang dalam bahasa Arab berarti penghawal atau penutup Penggunaan jilbab terkait dengan tuntutan syariat Islam untuk menutup aurat atau bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain selain suami atau mahram yaitu kerabat dekat yang tidak boleh dinikahi Sejarah awal penggunaan jilbab Sejarah jilbab di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah penggemaran Islam di Nusantara Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan dan dakwa oleh para pedagang dan ulama dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok Islam pertama kali berkembang di daerah pesisir seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Berdasarkan catatan sejarah jilbab pertama kali digunakan oleh Muslimah Makassar Selawesi Selawesi Selatan pada abad ke-17 Pada masa itu, Makassar merupakan kerajaan Islam Goa Karlo yang berhubungan bererat dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara dan Timur Tengah Penggunaan jilbab oleh Muslimah Makassar dipengaruhi oleh ajaran safi'i yang mengharuskan wanita menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan Di daerah lain seperti Aceh dan Minangkabau Penggunaan jilbab juga sudah ada sejak abad ke-19 Hal ini terlihat dari gerakan padri di Minangkabau yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara ketat di masyarakat termasuk aturan berpekaian bagi wanita Gerakan padri dipenuturi oleh ulama-ulama yang pernah belajar di Mekah dan kembali ke tanah air dengan nombawa pemahaman Islam yang lebih murli dan ortodoks Salah satu tokoh gerakan padri adalah Turanku Imam Donjol yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia Di Aceh, pengaruh Islam juga sangat kuat karena daerah ini merupakan pintu masuk pertama Islam di Indonesia Aceh juga memiliki hubungan dekat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan Salah satu tokoh wanita yang terkenal adalah Cuk Nyadin yang berjuang melawan penjajah Belanda bersama dengan suaminya Tengku Umar Cuk Nyadin dikenal sebagai wanita penjajah yang berani dan teguh memegang prinsip-prinsip Islam termasuk dalam hal berpakaian Penggunaan jilbab pada masa kolonia Pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Penggunaan jilbab mengalami kemunturan karena adanya tekanan dan diskriminasi dari penguasa kolonial terhadap kaum muslim Banyak wanita muslim yang tidak berani atau tidak mau mengenakan jilbab karena takut dicap sebagai radikal atau fanatik Selain itu, pengaruh budaya barat juga mulai masuk ke Indonesia melalui media masa, pendidikan, dan kaya hidup Banyak wanita muslim yang terpengaruh oleh mode bagian barat yang lebih terbuka dan modern Namun demikian, masih ada beberapa wanita muslim yang tetap mempertahankan penggunaan jilbab Sebagai bentuk identitas dan perlawanan terhadap kolonialisme Salah satu perjuang kemerdekaan dan aktivis perempuan asa yang binangkabau Rasul Sait Selalu mengenakan jilbab dan baju kunung sebagai simbol keislaman dan keindonesiaan Ia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik Yang menentang penggunaan Belanda seperti Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia Penggunaan jilbab pada masa kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka, penggunaan jilbab mulai berkembang kembali di kalangan wanita muslim Hal ini didorong oleh semangat nasionalisme dan kebangkitan Islam di Indonesia Banyak organisasi-organisasi Islam yang didirikan memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum muslim Seperti Muhammadiyana, Raftul Ulama, Persatuan Islam, Masyumi, dan lain-lain Organisasi-organisasi ini juga memiliki sayap perempuan yang aktif Dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik Salah satu organisasi perempuan Islam yang berperan penting dalam mengembangkan penggunaan jilbab adalah Aisyah sayap perempuan Muhammadiyah Aisyah didirikan pada tahun 1917 oleh Nyai Ahmad Nalan Istri dari pendiri Muhammadiyah Yaya Haji Ahmad Nalan Aisyah merupakan organisasi perempuan Islam pertama di Indonesia yang bergerak Di bidang pendidikan sosial, kesehatan, dan dakwah Aisyah juga mendorong anggotanya untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari ajaran Islam Pada masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966 Penggunaan jilbab masih terbatas di kalangan wanita muslim yang berasal dari keluarga atau lingkungan yang religius Pada masa itu, Indonesia mengalami berbagai gejolak politik dan ekonomi yang mengancam stabilitas nasional Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah penggerontakan PKI pada tahun 1965 Yang menewaskan enam general angkatan narat Peristiwa ini memicu pembantaian masalah terhadap anggota simpatisan PKI oleh kelompok-kelompok anti-komunis Pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 Penggunaan jilbab mulai menyebar di kalangan wanita muslim perkotaan Terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa Pada masa ini, Indonesia dipintu oleh Presiden Soeharto Ia menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dengan mengorbankan hak-hak sipil dan demokrasi Soeharto juga mencoba menekan pengaruh Islam di Indonesia dengan melarang partai-partai Islam berbasis masa seperti Masyumi dan NU Namun demikian gerakan Islam tidak bisa dibendung begitu saja Banyak kelompok-kelompok Islam yang bermuncuran di bawah tanah atau di luar sistem politik resmi Seperti Darul Islam, Medara Islam Indonesia, Jamaah Islamia, Laskar Jihad, dan lain-lain Salah satu faktor yang mempengaruhi pergambangan penggunaan jilbab pada masa urni baru adalah Adanya gerakan dakwa kampus yang dimuturi oleh organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti HMI, PMII, KAMI, IMM, dan lain-lain Gerakan dakwa kampus ini menawarkan alternatif bagi mahasiswa mahasiswa yang merasa tidak puas dengan kondisi politik dan sosial di Indonesia Gerakan ini juga mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk kembali kepada ajaran Islam yang nurni dan otentik Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Salah satu bentuk dari gerakan dakwa kampus ini adalah Menggunakan jilbab sebagai simbol keislaman dan komitmen terhadap agama Selain itu faktor lain yang mempengaruhi pergambangan penggunaan jilbab pada masa urni baru adalah Adanya pengaruh global dari gerakan-gerakan Islam di dunia Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah Revolusi Iran pada tahun 1979 Yang secara langsung juga makin mempengaruhi penggunaan hijab di kalangan muslimah Indonesia Yang secara langsung juga mempengaruhi penggunaan hijab di kalangan muslimah